Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke malam ini saya akan berbagi pengalaman cara sambung sisi puan albukat pertama pilihlah entres yang benar-benar sudah tua yang sudah mau memunculkan tunas baru ini disela-sela tangkai daun terlihat tunas-tunas yang sudah tua dan sudah akan memunculkan tunas baru bisa kita lihat semua oke langsung saja kita bersihkan bagian tangkai daunnya supaya nanti tidak mengganggu ketika proses pengikatan entres ini dengan pohon yang akan kita sambung sisi dan sangat disarankan untuk berhati-hati ketika kita kita membersihkan tangkai daunnya supaya tidak mengenai bakal tunas oke ini kita mulai sayat entres ini jangan sampai ada gelombang di sayatan ini bisa terlihat gelombangnya kita sayat lagi sampai benar-benar presisi sayatan selanjutnya sayatan selanjutnya kita sayat setengah dari sayatan pertama tadi ya jadi jangan sama dengan sayatan yang tadi terlihat ini sayatan yang tadi segini kita ambil setengahnya saja dari yang kita sayat tadi kita rapikan bagian ujungnya oke bisa kita potong jadi dua karena sayang kalau terlalu panjang bisa juga buat stack pohon yang lainnya nah langsung saja kita akan melakukan proses pengupasan pada kulit yang akan kita sambung sisi jadi caranya mudah sekali bisa kalian lihat kelupas bagian kulit yang akan kita sambung sisi secukupnya atau seukuran entres yang nantinya akan kita sisipkan oke hati-hati gak susah ini ini sudah terlihat sudah saya kelupas bagian yang akan saya sambung sisi lalu ini dipotong sepertiga dari yang sudah kita kelupas ini segini saja sudah terlihat sepertiga dari yang sudah dikelupas lalu kita tempelkan entres yang tadi sudah kita sayat jangan sampai posisinya terbalik oke sudah menempel tinggal proses pengikatan saja oke langsung saja saya ikat menggunakan plastik PE02 atau bisa kalian ikat juga dengan plastik lilin itu ya plastik lilin yang dibelah bisa juga buat pengikatan yang penting jangan sampai ada celah atau lubang tujuannya agar air tidak masuk ke dalam area entres ini ya karena kalau sampai ada air yang masuk ke dalam area entres ini dan mengenai area kulit yang sudah kita kelupas atau mengenai area sayatan entres kita tadi biasanya akan membusuk jadi jangan sampai ada air yang masuk ke dalam area entres ini usahakan ikatannya serapat mungkin dan untuk pengikatan bagian yang disambung sisip usahakan sekuat mungkin bisa diperhatikan pengikatan khusus area sambung sisip ini saya benar-benar ikat dengan kuat tujuannya supaya entres cepat menyatu dengan batang yang kita sambung sisip sekuat mungkin kita ikat dan kalau sudah selesai langsung kita kunci kita potong plastiknya oke sudah selesai proses sambung sisip sudah terlihat dan ini hasil sambung sisip saya di pohon yang sama namun di batang yang berbeda ini sudah dua minggu saya dari sambung sisip sebenarnya ini sudah bisa dibuka karena ini sudah mulai memunculkan tunas-tunas baru tapi saya akan tunggu satu minggu lagi supaya benar-benar kuat ini dari satu pohon empat batang sudah saya sambung sisip semua semuanya dengan jenis yang sama albukat kendil dan ini saya juga menambahkan agar bantu pada batang terlihat ini sudah menyatu cuman belum saya buka oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh